Intro Berita terkini pemersatu aspirasi daerah Indonesia Channel TV online borneoindonesia.com Program Loyal Customer oleh Pawan Fiber di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Pawan Fiber sebagai branding PT Kayong Muarat Tekno Indo yang beralamat di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mengadakan program Loyal Customer pada Jumat 22 Januari 2021 secara online melalui media sosial Instagram pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Komisaris Utama Pawan Fiber, Ewendi Martoyo menjelaskan sedikit tentang profil Pawan Fiber dan harapannya untuk masyarakat Kabupaten Ketapang dengan adanya Pawan Fiber ini Terima kasih kesempatannya Saya mewakili perusahaan ingin menyampaikan sedikit tentang profil perusahaan kami Perusahaan kami berdiri pada Agustus 2019 Perusahaan kami bergerak di bidang internet dan CTT Tujuan kami mendirikan perusahaan ini adalah memberikan edukasi internet memberikan edukasi digital kepada masyarakat Ketapang sebagai bentuk dari kemajuan dunia pada saat ini membutuhkan saluran-saluran informasi yang lebih cepat, lebih praktis dan bisa diakses kapan saja dan harapan yang Gaptek bisa menjadi tidak Gaptek lagi yang tidak suka internet bisa suka internet yang merasakan internet itu hanya untuk main bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ini Kemudian dengan program kegiatan siang ini temanya apa dan berpujian apa Pak? Pada hari ini kami memberikan hadiah undian kepada masyarakat Ketapang yang telah berpartisipasi dengan baik dalam hal pembayaran, tepat waktu dan bisa membayar dengan tanpa uang tunai karena itu merupakan salah satu program kami untuk pembayaran cashless jadi pembayaran kita bisa dilakukan dengan mbanking dan segala macam bentuk uang elektronik Apresiasi dan ucapan terima kasih oleh Fitri Yadi, Eshut MSI selaku camat Delta Pawan atas program gratis internet oleh Pawan Fiber Baik terima kasih kami dari kecamatan Delta Pawan memberikan apresiasi yang luar biasa sekali ke PT Kayung Muaratek Tindo yang terhadir di Kecamatan Delta Pawan ini khususnya di Ketatom Padongnya yang kami ilai sudah sangat memberikan kontribusi yang luar biasa sekali bagi masyarakat kita ini kita melihat dalam setahun ini begitu luar biasa lonjakan-lonjakan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dengan kehadiran internet yang dipasilitasi atau di inisiasi oleh PT Kayung Muaratek Tindo ini atau Pawan Fiber ini kita melihat dukungan, bantuan, kemudian supporting dari perusahaan ini bagi kemajuan masyarakat itu luar biasa sekali khusus di Kecamatan Delta Pawan saja PT Kayung Muaratek Tindo ini memberikan dukungan wifi gratis jadi dengan fasilitas itu masyarakat memanfaatkan sarana ruang terbuka di Kecamatan Delta Pawan untuk para pramuka, pelajar, maswa mengerjakan tugas kemudian sebagai sarana bermain yang edukatif bagi masyarakat dengan free atau wifi yang gratis Dr. Randes Nugroho Video Sistanto MSI selaku Kadis Kominfo Kabupaten Ketapang yang didampingi Muhammad Juhri SKOM SH Kabit Komunikasi Publik menyambut baik dengan hadirnya Pawan Fiber sebagai alternatif perusahaan yang menyediakan pelayanan jaringan internet di Kabupaten Ketapang Baik, jadi ini kan terkait dengan internet ya ini kan terkait dengan internet jadi internet itu kan masuk ke Indonesia itu kan tahun 1990-an itu pun masih dalam artinya penggunaan terbatas lah tidak seperti sekarang ini sejak tahun 2000-an nah barulah internet dipakai secara luas oleh masyarakat kita nah terkait dengan Pawan Fiber yang sudah diketat kami yang menjalani bisnis di bidang internet lah katakan seperti itu jaringan itu kami menyambut baik sehingga nantinya penggunaan internet di Ketapang ini dapat beri semakin meluas karena kan dengan adanya teknologi seperti itu dengan adanya jaringan seperti itu tentu masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan akses-akses di bidang internet itu teknologi semacam itu sehingga masyarakat akan lebih terbuka dalam menerima informasi-informasi jadi ini kan penggunanya sangat sangat luas penggunanya dalam berbagai bidang ya termasuk di bidang pendidikan di bidang usaha ekonomi banyak sekali makuat yang dapat di dapat dari teknologi ini saya rasa itu saya menurut baik dengan bahwa baik-baik yang sudah ada usaha di Ketapang ini terkait dengan akses internet ini Hadi Mahendra dan Veronica Sartono melaporkan untuk channel TV online Borneo Indonesia Terima kasih Terima kasih.